Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan sore hari ini saya akan melakukan perawatan pada tanaman jahe merah yang kita tanam 70 hari yang lalu Jadi sekarang jahe yang ada di depan kita ini yang kita tanam di polybag usianya sudah 70 hari Sekarang kita akan melakukan pemukukan Jadi sebelumnya kawan-kawan yang request untuk minta di update perkembangan jahenya saya mohon maaf baru kali ini saya baru bisa kembali menyapa dengan tanaman jahe polybag karena kesibukan lain dan sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk membuat dokumentasi lewat video jadi pemukukan apa saja yang kita perlukan untuk perawatan jahe pada sore hari ini langsung saja kita ke tempat peracikannya ya seperti ini jadi hari ini kita akan melakukan pemukukan kocor yaitu seperti yang biasa kita pakai natural kalsium jadi mengandung 99% kalsium jadi khusus tanaman jahe saya lebih memperhatikan untuk mempertahankan kestabilan pH karena khusus jahe kalau yang sudah kita tanam beberapa polybag ada kelemahan itu dia gampang terserang patogen penyakit yaitu busuk rimpang jadi salah satu fungsi natural kalsium untuk menjaga kestabilan pH tanah dengan pH yang stabil insyaallah patogen penyakit akan tidak betah dan menjauh kemudian yang perlu diketahui untuk super kalsium sangat bagus untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar jadi nanti kalau jahe yang akan kita panen adalah rimpangnya atau umbin itu sangat bagus ketika kita aplikasikan sejenis pupuk kalsium yang tinggi ini kita akan mengocor jahe polybag sebanyak 550 polybag seperti biasa kita akan melarutkan sebanyak 200 liter tong seperti itu jadi mungkin cairannya nanti tidak habis dan akan kita manfaatkan untuk mengocor tabu lamput yang ada disitu kemudian bibit-bibit yang disitu kita gunakan hari ini yaitu 10 gram per liter air jadi kalau 10 gram yang kita butuhkan natural kalsium yaitu sebanyak 2 kg untuk dilarutkan ke dalam air 200 liter oke jelas seperti biasa cara pelarutan pupuk seperti yang sudah kita dokumentasikan pastikan semua tepung tepung kalsium jadi kalau kalsium dia itu mirip seperti gandum dia halus dan gampang untuk larut dalam air selamat Kita masukkan ke dalam 200 liter air Jadi kalau aplikasi kalsium Kita tidak mencampurkannya Dengan pupuk-pupuk yang lain Kenapa? Jadi kebanyakan Unsur-unsur yang lain Kalau kita kombinasi atau kita satukan dengan kalsium Yaitu banyak yang terikat Jadi kita lebih mengambil jalan aman Yaitu untuk mengaplikasi tunggal Atau tidak mencampur dengan pupuk yang lain Ya seperti itu Kemudian seperti biasa kita penuhkan dengan air Kita akan ke aplikasinya Jadi kalau untuk tanaman jahe Atau jenis-jenis tanaman yang agak lemah Kita tetap menggunakan volume 250 ml atau 1 centong gelas air mineral seperti itu Itu jelas kelihatan anakannya sudah mulai cukup banyak Aplikasi kalsium Aplikasi kalsium biasa kita lakukan setiap satu bulan sekali Jadi setiap satu bulan sekali kita akan aplikasi rutin kalsium Supaya pH tanahnya terjaga Kemudian untuk asupan sumber hara makrosekunder ya kalau kalsium Seperti itu Mungkin kita jalan-jalan pantau Perkembangan Sepertinya itu ada ular Hati-hati mas Di sini ada ular Jadi ular itu biasa kalau dibangka disebut ular ranggas Dan terkenal cukup berbisa Kecil namun berbisa Jadi khusus jahe kita baru tahap pengembangan Jadi nanti kalau Ini berhasil Semuanya akan kita jadikan Bibit Untuk kita tanam Kembali Yang di sana Jadi semuanya 550 termasuk yang di cabai Jadi yang di cabai Di sela-sela cabai Di situ yang polybag kelihatan besar itu semuanya jahe Itu ada tanaman cabai kita yang Roboh Akibat terpaan angin kencang Mungkin itu saja informasi singkat dari saya Semoga apa yang disampaikan bisa memberi manfaat kepada kawan-kawan Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh